Keputusan petani yang berada di tiga desa Sina Rezeki, Sidang Anom dan Purwotani Kebupaten Lampung Selatan Lampung menggelar aksi demo di kawasan Tugwa di Pura Bandar Lampung pada Kamis kemarin. Dalam aksinya ini para petani menolak surat keputusan Gubernur Lampung Arinel Junaidi tentang penetapan sewa tanah lahan garapan di wilayah Kota Baru. Menurut masa aksi penetapan SK Gubernur ini tidak melibatkan masyarakat dan dinilai merugikan lantaran biaya sewa lahan yang tinggi senilai 300 ribu rupiah per meter atau 3 juta rupiah per hektarnya. Padahal melalui Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung menyebutkan para petani sudah sejak tahun 60-an menggunakan lahan untuk pertanian tanpa adanya sistem sewa menyewa. Hari ini kita bersama masyarakat menuntut untuk pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Lampung untuk mencabut SK terkait dengan penyewaan lahan yang ada di Kota Baru. Dan kemudian yang kedua menghentikan seluruh aktivitas intimidasi, aktivitas pengancaman, aktivitas-aktivitas yang membuat konflik yang terjadi di sana dengan yang pertama membubarkan satgas yang hari ini dibentuk oleh PPKD karena faktanya mereka yang terus melakukan intimidasi. Dan kemudian yang ketiga membuka ruang seluas-luasnya kepada kawan-kawan petani untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana kemudian skema kedepannya terhadap penghargaan di lokasi Kota Baru. Karena masyarakat dari sini tidak ingin agak hal-hal yang sebelumnya terjadi seperti intimidasi dan sebagainya penyewaan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal pada pemodal-pemodal itu tetap terjadi. Masa aksi berharap pemerintah Provinsi Lampung bisa mengkaji kembali surat keputusan Gubernur tentang penetapan sewa tanah lahan garapan di wilayah Kota Baru, Lampung Selatan. Terima kasih telah menonton!